Saya hanya menyampaikan mohon maaf atas kejadian ini dan dari orang yang sayang paling kalang. Ahmad Nasrullah, mantan kepala sekolah MTS Nurul Islam telah ditangkap Satreskrim Polres Gresik. Pria berusia 51 tahun itu akhirnya buka suara ke awak media. Pria berkacamata itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia terdiam saat keluar dari ruang unit PPA Satreskrim Polres Gresik. Saat Kapolres Gresik AKBP Muhammad Nur Aziz menjabarkan peristiwa pemukulan kepada 15 siswi, tersangka hanya tertunduk. Saat ditanyai awak media terkait pemukulan kepada belasan siswi yang lapar dan membeli makanan di kantin SMK. Anas, sapaan akrabnya hanya menyampaikan permohonan maaf. Saya hanya menyampaikan mohon maaf atas kejadian ini. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyesal dan saya selanjutnya saya serahkan kepada yayasan untuk proses-proses selanjutnya. Ujar Anas singkat. Anas langsung digelandang menuju ruangan. Kapolres Gresik AKBP Muhammad Nur Aziz menjelaskan, penetapan Anas sebagai tersangka sejak semalam. Tersangka Anas langsung dijemput petugas. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Mulai dari guru hingga siswi yang menjadi korban. Berdasarkan hasil visum korban yang mengalami pemukulan, terlihat jelas ada luka di kepala. Tersangka Anas dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan atau pasal 80 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya 3,5 tahun. Pungkasnya.